Seperti yang kita ketahui bersama, setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak negara-negara di dunia yang memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan. Salah satunya adalah negara kita yaitu Republik Indonesia, yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun hingga saat ini, masih banyak negara-negara yang masih memperjuangkan kemerdekaannya. Beberapa negara telah berhasil memperoleh kemerdekaannya, dan beberapa lagi masih memperjuangkannya agar dapat diakui oleh dunia internasional. Pada video sebelumnya sempat disebutkan bahwa negara kita Indonesia adalah negara pertama yang terlahir setelah berakhirnya Perang Dunia II. Fakta tersebut juga menjadikan Indonesia sebagai negara tertua ke-70 di dunia. Dan pada video kali ini kita akan memberikan daftar negara-negara yang usianya jauh sekali di bawah Indonesia. Negara-negara tersebut adalah negara-negara yang baru merdeka di atas tahun 1990, dan dikatakan sebagai negara-negara termuda di dunia. Dimana saja negara-negara tersebut, inilah daftar negara-negara termuda di dunia. Negara-negara tersebut, inilah daftar negara-negara tersebut adalah negara-negara tersebut. Daftar kali ini adalah negara Kroasia. Kroasia adalah sebuah negara yang berada di wilayah persimpangan Eropa Tengah dan Tenggara di Laut Adriatic. Negara ini berbatasan dengan negara Slovenia, Hungaria, Serbia, Bosnia-Herzegovina, dan Montenegro. Negara yang memiliki bentuk seperti bulan sabit ini, memiliki luas wilayah sebesar 56.594 km persegi, dan dengan kota Zagreb sebagai ibu kota negaranya. Dalam sejarahnya, Kroasia adalah negara anggota pendiri dari Republik Sosialis Federal Yugoslavia, atau yang sering disebut juga sebagai SFR Yugoslavia. Setelah adanya ketidakstabilan politik di dalam SFR Yugoslavia pada tahun 1980-an, Kroasia mengumumkan kemerdekaannya dari Yugoslavia pada tanggal 25 Juni tahun 1991, menyusul dengan referendum yang diadakan pada bulan Mei tahun 1991. Pada tanggal 8 Oktober di tahun yang sama, Parlemen Kroasia kemudian memilih untuk memutuskan semua hubungan dengan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Dan baru pada tahun 1992, kedaulatan Kroasia baru mendapat pengakuan secara luas dari negara-negara anggota masyarakat ekonomi Eropa dan juga perserikatan bangsa-bangsa. Negara selanjutnya pada daftar negara termuda di dunia adalah negara Bosnia dan Herzegovina. Negara yang memiliki luas wilayah sedikit lebih besar dari Provinsi Jambi ini tidak jauh berbeda nasibnya dengan Kroasia. Sebelumnya Bosnia dan Herzegovina juga merupakan anggota dari SFR Yugoslavia. Negara ini memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 3 Maret tahun 1992 dan mendapat pengakuan internasional pada tanggal 6 April tahun 1992. Pasca kemerdekaan, negara ini masih dilanda konflik yang menyebabkan terjadinya perang saudara di negara tersebut. Hingga pada tahun 1995 setelah ditanda tanganinya perjanjian Dayton, yaitu perjanjian untuk mengakhiri konflik di negara tersebut. Partai-partai yang bertikai setuju untuk berdamai dan mengakui satu negara berdaulat yaitu Bosnia dan Herzegovina yang terdiri dari dua bagian yaitu Republik Sperska dan mayoritas orang Serbia dan Federasi Bosnia dan Herzegovina. Video lengkap tentang negara Bosnia dan Herzegovina sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kalian bisa tonton kembali di link video yang kami sertakan di deskripsi. Negara berikutnya pada daftar kali ini adalah negara Ceko dan negara Slovakia. Ceko dan Slovakia adalah dua negara yang berada di kawasan Eropa Tengah. Negara Ceko dan Slovakia sebelumnya adalah satu negara yaitu Cekoslovakia. Cekoslovakia awalnya terbentuk pada tahun 1918 setelah runtuhnya ke Kaisaran Austro-Hungaria. Setelah melalui berbagai tantangan dunia selama beberapa periode sebagai satu kesatuan, akhirnya pada tahun 1991 karena adanya beberapa perbedaan mendasar antara orang-orang Ceko dan Slovakia yang kemudian membuat negara ini memutuskan untuk berpisah. Negara tersebut secara damai terpecah menjadi negara-negara merdeka yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Pada tanggal 25 November tahun 1992, Parlemen Federal Cekoslovakia memutuskan untuk membagi negara itu menjadi Republik Ceko dan Slovakia mulai tanggal 1 Januari tahun 1993. Pembubaran secara damai Ceko-Slovakia menjadi dua negara ini dikenal juga dengan sebutan perceraian meludru. Berikutnya negara termuda pada daftar kali ini adalah negara Eritrea. Eritrea merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Afrika Timur. Negara ini berbatasan dengan negara Sudan, Ethiopia dan Djibouti. Pada tahun 1952, Eritrea didirikan sebagai wilayah independen dalam federasi Ethiopia setelah keputusan oleh perserikatan bangsa-bangsa. Namun pencaplokannya oleh Kaisar Ethiopia Haile Selassie pada tahun 1962 mengakibatkan perang saudara yang kemudian berlangsung selama 30 tahun. Pada tahun 1991, Front Pembebasan Rakyat Eritrea berhasil menggulingkan pasukan Ethiopia. Dan setelah referendum pada tahun 1993, Eritrea mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 27 April tahun 1993 dan mendapatkan pengakuan oleh dunia internasional pada tahun yang sama. Negara berikutnya pada daftar kali ini adalah negara Republik Palau atau yang disebut juga dengan Belau. Negara ini terdiri dari 8 pulau utama dan lebih dari 250 pulau-pulau kecil yang terletak sekitar 804 km di sebelah Tenggara Filipina. Setelah Perang Dunia II, Palau menjadi wilayah perwalian perserikatan bangsa-bangsa di Pasifik yang dikelola oleh Amerika Serikat. Menurut CIA World Factbook, wilayah tersebut memperoleh kemerdekaan pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 pada penandatanganan Perjanjian Compact of Free Association dengan Amerika Serikat. Berdasarkan perjanjian tersebut, Amerika Serikat memberikan bantuan keuangan kepada Palau dan mempertahankan pangkalan militernya di sana. Negara berikutnya yang berada pada daftar kali ini adalah negara Timur Leste. Timur Leste adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara. Negara yang sebagian wilayahnya menempati bagian timur Pulau Timur ini sebelumnya dikenal juga dengan nama Timur-Timur dan merupakan bagian dari negara Indonesia. Timur Leste memiliki perjalanan yang cukup panjang dalam perjuangannya untuk menjadi sebuah negara merdeka. Setelah dijajah oleh bangsa Portugis dari sekitar abad ke-16 hingga tahun 1975, wilayahnya yang baru terbebas dari Portugis, kemudian dianeksasi oleh Indonesia dan dinyatakan sebagai provinsi ke-27 negara Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 1999, wilayah Timur-Timur memperoleh kedaulatan dari Indonesia setelah referendum yang diadakan pada tahun 1999. Namun hasil referendum tersebut disambut dengan kemarahan yang meluas oleh milisi Timur-Timur pro-Indonesia. Setelah pengerahan pasukan dari PBB, Indonesia akhirnya menyerahkan kendali atas wilayah tersebut dan Timur-Timur menyatakan kemerdekaan negaranya pada tanggal 20 Mei tahun 2002. Pada tahun yang sama, negara yang baru merdeka tersebut juga resmi bergabung dengan PBB sebagai anggota ke-191. Berikutnya adalah negara Montenegro. Montenegro adalah salah satu negara Balkan yang terletak di pesisir Laut Adriatic. Setelah runtuhnya Yugoslavia pada tahun 1990-an, Montenegro dengan Serbia membentuk persatuan negara Serbia dan Montenegro. Negara ini kemudian memperoleh kemerdekaannya kembali setelah memutuskan untuk memisahkan diri dari persatuan negara Serbia dan Montenegro atau yang sebelumnya dikenal juga sebagai Republik Federal Yugoslavia. Melalui sebuah referendum yang diadakan pada tanggal 21 Mei tahun 2006, sebanyak 55,5 persen suara penduduk Montenegro memilih untuk kemerdekaan negaranya. Akhirnya pada tanggal 3 Juni tahun 2006, Parlemen Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan Montenegro yang secara resmi juga mengkonfirmasikan hasil dari referendum tersebut. Daftar berikutnya adalah negara Serbia. Masih terkait dengan pemisahan persatuan negara Serbia dan Montenegro, dua hari setelah Montenegro mendeklarasikan kemerdekaan negaranya tepat pada tanggal 5 Juni tahun 2006, Serbia menegaskan dirinya sebagai penerus berdaulat independen untuk negara Uni Serbia dan Montenegro. Negara berikutnya dalam daftar kali ini adalah negara Kosovo. Kosovo merupakan negara yang terkepung daratan di Eropa Tenggara. Negara ini berbatasan dengan negara Serbia, Makedonia, Albania dan Montenegro. Sejarah Kosovo masih terkait erat dengan dua negara sebelumnya yaitu Serbia dan Montenegro. Sebelumnya Kosovo adalah bagian dari Yugoslavia dan merupakan wilayah otonom dari Serbia. Hingga pada tahun 1999, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1244 yang menempatkan Kosovo di bawah pemerintahan transisi PBB. Resolusi ini juga menetapkan bahwa Kosovo akan memiliki otonomi dalam Republik Federal Yugoslavia dan menegaskan integritas wilayah Yugoslavia yang secara hukum telah digantikan oleh Republik Serbia. Selama masa perselisihan yang panjang tentang penentuan masa depan Kosovo, pada tanggal 17 Februari tahun 2008, Kosovo secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan negaranya. Meskipun Mahkamah Internasional sudah menegaskan kemerdekaan Kosovo, namun Serbia dan beberapa negara lain di dunia belum mau mengakui Kosovo sebagai negara berdaulat. Pada posisi pertama negara termuda di dunia ditempati oleh negara Sudan Selatan. Republik Sudan Selatan adalah sebuah negara yang terkurung daratan di kawasan Afrika Timur. Negara yang pada awalnya merupakan bagian dari negara Sudan ini muncul sebagai akibat dari perang saudara yang terjadi selama beberapa dekade di wilayah tersebut. Pada tahun 2005 setelah berakhirnya perang saudara Sudan ke-2, melalui perjanjian damai komprehensif, wilayah otonomi Sudan Selatan dipulihkan kembali dan dibentuk pula pemerintahan otonomi Sudan Selatan. Perjanjian tersebut memberikan jalan untuk menuju referendum bagi orang-orang di Sudan Selatan. Pada bulan Januari tahun 2011, referendum untuk kemerdekaan negara diadakan di wilayah ini dan sebanyak 98,8 persen penduduk Sudan Selatan mendukung untuk kemerdekaan negaranya. Akhirnya pada tanggal 9 Juli tahun 2011, Sudan Selatan mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara merdeka. Namun meskipun sudah menjadi sebuah negara merdeka, perang saudara dan kekerasan di wilayah tersebut masih tetap berlangsung bahkan hingga saat ini. Terima kasih telah menonton!